Perkenalkan nama saya Jaki, saya kelas 5C Saya akan menceritakan tentang Nabi Muhammad S.A.W Nabi Muhammad S.A.W adalah Nabi terakhir yang diutus ke muka bumi untuk membawa umatnya ke jalan yang benar Beliau terlahir dari seorang ibu yang bernama Siti Aminah dan ayah yang bernama Abdullah Yang dilahirkan pada hari Senin 12 Rabiul Awal atau 22 April 571 Masehi di kota Mekah Pada tahun Fil atau Gajah dan wafat pada tanggal 8 Juni 632 Masehi di Madinah dalam usia 63 tahun Nabi Muhammad dilahirkan dalam keadaan yatim karena ketika Nabi Muhammad masih dalam kandungan Abdullah telah meninggal dunia Nabi terakhir dari keluarga bangsawan Bani Quraish nama lengkap Muhammad bin Abdullah Ini merupakan seorang yang terlahir dari keluarga Bani Quraish yang membawa ajaran agama Islam Nama Muhammad artinya orang yang terpuji Nama ini diberikan oleh kakek tercintanya yaitu Abdul Muttali Pada saat zaman Jahiliyah yaitu zaman kebodohan sebelum kelahiran Nabi di mana umat Nabi ketika itu terbiasa menyembah patung berhala Mereka terbiasa juga dengan mabuk-mabukan, main judi, maksiat, merendahkan derajat kaum wanita Peristiwa tahun Gajah merupakan peristiwa terjadinya penyerbuan kota Mekah oleh pasukan Abrahah pada masa kelahiran Nabi Muhammad Tahun Gajah ini ialah tahun terjadinya penyerangan Ka'bah oleh pasukan atau tentara Raja Abrahah yaitu Gubernur Absi di Yaman Pada masa ke Rasulullah Nabi Muhammad SAW tahun ke-10 pada saat Amul Hujni yaitu tahun duka acita Dimana pamannya Abu Talib dan istrinya Siti Khadijah wafat serta umat Islam dalam keadaan sengsara Di tengah-tengah kesedihannya beliau dijemput malaikat Jibril untuk Isra Miroj Yaitu melakukan perjalanan dari Masjidil Aksok ke Masjidil Haram Sampai ke Sidratul Muntaha untuk menghadap Allah SWT Dan untuk menerima perintah sholat 5 waktu Pada tahun 10 Hijriah Nabi melakukan haji pada wadah atau haji terakhir Dalam bukuknya di Arufah beliau menyampaikan khutbahnya yang berisikan Tentang larangan melakukan penumpahan darah kecuali dengan cara yang benar Larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak benar Larangan memakan harta riba hamba sahaya harus diperlakukan dengan cara yang baik Dan agar umatnya selalu berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Selamat menonton!